Sebuah pesawat yang dibeli dalam tanda kutip oleh negara, pesawat yang luar biasa baru, sangat akan mendukung Garuda ke depan, tetapi di dalamnya ada barang-barang seperti Tas Mewa, Hardy Davidson, dan ya saya rasa kembali, ahlaknya mana? Itu yang saya tekankan kepada Direksi BNM, nomor satu ahlak. Ahlaknya mana? Empathy-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait Eric Thohir, yang kemarin memecat semua Direktur Garuda yang seluntupkan Harley. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan tenang lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Menteri Badan Usaha Milian Negara, BUMN, Eric Thohir, kemarin menggelar pertemuan dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Persero TPK. Usai pertemuan tersebut, Eric secara resmi, memperhentikan sementara seluruh jajaran direksi yang terlibat dalam kasus penyeluntupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900neo. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Utama, Sahala Lumban Gaul, berdasarkan keputusan rapat antara Eric Thohir dengan Dewan Komisaris Garuda pada hari kemarin. Pada hari ini, tanggal 7 Desember, telah dilaksanakan pertemuan dengan Menteri BUMN, dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia, dan menyepakati hal sebagai berikut. Pertama, akan memperhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyeluntupan Harley dan Brompton dalam penerbangan seri Flight GA9721 tipe Airbus A330-900neo yang datang dari pabrik Airbus di Perancis pada tanggal 17 November 2019 di Soekarno-Hatta, jengkareng sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kata Sahala di Kementerian BUMN Jakarta Pusat pada hari Sabtu 7 Desember 2019. Pemberhentian sementara itu akan berlaku, hingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB yang akan dilaksanakan 45 hari terhitung dari hari Senin 9 Desember 2019 mendatang. Perusahaan TBK ada dua cara memperhentikan direksi, yaitu sementara oleh Dewan Komisaris dan permanen dalam RUPSLB, terang Sahala. Keputusan tersebut telah ditanatangani oleh Erik Tohir dan juga Dewan Komisaris yang hadir di antaranya, Sahala Lumban Gaul Komisaris Utama, Khoirul Tanjung Komisaris, Insmerda Lebang Komisaris Independen, Herbert Timbope Siahaan Komisaris Independen, dan Edy Purwanto PO Komisaris Independen. Sebagai informasi, sebelumnya, staf khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik area Sinulingga mengatakan ada empat Direktur Garuda Indonesia yang ada di pesawat berisikan Harley Davidson. Mereka tidak mengantong izin dinas dari Kementerian. Pertama, keempat Direktur itu kalau menurut Komite Audit yang ditanatangani Sahala, Komisaris Utama, dan kawan-kawan. Keempatnya, tidak mendapatkan izin dinas Kementerian BUMN Ujar Arya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat pada hari Jumat 6 Desember 2019. Berdasarkan manifest, keempat Direktur tersebut adalah Igusti Ngurah Askara, Direktur Utama Garuda, kemudian Iwan Juniarto, Direktur Teknik dan Layanan Garuda, Muhammad Iqbal, Direktur Kargu dan Pengembangan Usaha, dan Heri Akyar sebagai Direktur Capital Human. Nah, itulah teman-teman sikap tegas yang ditunjukkan oleh Eric Thohir memecat semua Direktur Garuda yang terlibat dalam seluntupkan Harley. Sementara itu, teman-teman, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan supervisi menindaklanjuti penyeluntupan on the deal motor Harley Davidson yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Ari Askara. Wakil Ketua KPK, Saud Sitomorang, mengatakan pihaknya bakal melakukan pertemuan dengan biaya dan cukai, otoritas bandara, serta pihak terkait lainnya. Undangan ini merupakan inisiasi dari Kementerian Keuangan. Saya sudah beberapa kali ke bandara tanggal 12 Desember. Ini saya juga akan ke sana untuk bicara baik-baik dengan semua stakeholder yang ada di bandara. Itu atas dugaan mereka, Kementerian Keuangan juga ujar Saud saat ditemui di acara Anti-Corruption Film Festival di kawasan Kuningan, Jakarta pada hari Minggu 8 Desember 2019. Saud mengatakan, KPK tidak bisa masuk ke penanganan perkara lantaran telah menjadi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, PPNS di lingkungan biaya dan cukai. Ia menambahkan saat ini pihaknya tengah fokus memperkuat kerjasama untuk penjagaan korupsi. Selama ini, kita memang masuk di tata kelulanya. Kalaupun ada penyelidikan, saya tidak akan ngomong sampai ada penyidikan baru saya ngomong. Tapi kalau ambil sinyal, sudah beberapa kali saya ke bandara, sudah beberapa kali saya ke pelabuhan, itu hanya untuk melihat tata kelulanya di sana. Terang saud situ murang. Pun soal gratifikasi, mantan staf Ali Kepala Pin itu mengaku belum mengetahui pasti. Apakah itu ada pelanggaran nanti? Apakah ada isu korupsi di sana? Apakah itu gratifikasi? Gratifikasi pasti akan debat. Si penerima pasti bilang, saya kan belum 30 hari. 30 hari, dia bisa lapor. Ujarnya lagi. Diberitakan sebelumnya, Garuda Indonesia kedapatan mengangkut on the deal motor Harley Davidson. Diketahui on the deal motor mewah tersebut dibawa masuk ke Indonesia oleh Ari Askara secara ilegal. Terungkapnya, kasus penyelutupan ini membuat Ari dipecat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Hingga kini, kasus tersebut masih diselidiki petugas Direkturat Jenderal Biaran Jukai, DCBC, Kementerian Keuangan. DCBC perlu menilai modus yang digunakan sebelum memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Sebab, diduga ada upaya pengalian kepemilikan barang dari pelaku yang berpotensi membuat sanksi jadi berlapis. Selain komponen motor Harley, DCBC juga merampas dua sepeda Brompton yang diselundupkan pada waktu bersamaan melalui pesawat Garuda Indonesia GA9721 jenis Airbus Barang-barang itu masuk ke Indonesia tanpa prosedur kepabianan dan mendarat di kawasan pusat logistik berikat PLB Garuda Maintenance Facilities. Itulah teman-teman sikap KPK yang secara aktif akan menyelidiki kasus Harley di pesawat Garuda Indonesia. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah, kalau sampai kita harus mencopot berarti kan rasa tanggung jawabnya tidak ada. Nah, tapi biarkan saja dibuktikan secara baik karena kita juga tidak mau se-uzon lah ya sesuatu yang oh ini menuduh-nuduh kita harus tetap ada asas peraduga tak bersalah. Tetapi kalau melihat apa yang terjadi sebuah pesawat yang dibeli dalam tanda kutip oleh negara pesawat yang luar biasa baru sangat akan mendukung Garuda ke depan ya tetapi di dalamnya ada barang-barang seperti Tasmewa Hardy Davidson dan ya saya rasa kembali ahlaknya mana itu yang saya tekankan kepada Direksi BNM nomor satu ahlak ahlaknya mana empatinya mana yang kedua yang saya tekankan sama bahwa loyalitas penting loyalitas kepada apa kepada negara kepada presiden pada saat ini yang terakhir apa teamwork kita tidak mungkin bekerja dengan sendiri kita itu sukses karena tim selamat menikmati selamat menikmati